Acara selanjutnya, marilah kita simak bersama Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menteri Kesehatan Republik Indonesia Kepala BKKBN Kepala BPP Kepala BNPT Para Gubernur yang hadir Terutama Sohibul Bait Gubernur Sumatera Selatan Para Bupati Para Wali Kota yang hadir Hadirin sekalian Yang saya hormati Perundangan Khususnya Seluruh Keluarga Indonesia Yang saya banggakan Pertama-tama Marilah kita panjatkan Puji syukur Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Karena atas rahmat dan karunianya Kita dapat menghadiri Becara yang penting ini Hadirin sekalian Menurut statistik PBB Pada tahun 2020 22 persen Balita di seluruh Di seluruh dunia Mengalami stunting Jumlahnya diperkirakan Lebih dari 149 juta balita Dari jumlah tersebut Sekitar 6,3 juta Balita stunting Pada tahun 2020 Adalah Balita Indonesia Kita memahami Konsekuensi Dari stunting Bukan semata-mata Persoalan tinggi badan Namun yang lebih buruk Adalah dampaknya Terhadap kualitas hidup Individu Akibat munculnya Penyakit kronis Ketertinggalan Dalam kecerdasan Dan kalah Di dalam persaingan Mengutip kalimat UNICEF Yang menyatakan Anak stunting Memiliki badan Dan otak Yang stunting Anak stunting Memiliki kehidupan Yang stunting pula Dampak penuh Dari stunting Di masa kecil Mungkin baru Termanifestasi Dalam waktu Bertahun-tahun Kedepan Dan Akibatnya Terlambat Untuk diatasi Oleh soal itu Kita mesti serius Melakukan upaya Menurunkan Angka stunting Di negara kita Sekali lagi Saya mengutip Laporan UNICEF Bahwa Stunting Dapat terjadi Akibat Anak kekurangan gizi Dalam Dua tahun Usianya Ibu Ibu Kekurangan Nutrisi Saat-saat Kehamilan Dan Sanisasi Yang buruk Keluarga Menjadi aktor kunci Dalam mengatasi Sebab-sebab Stunting tersebut Keluarga Mesti memiliki Kesadaran Untuk Memprioritaskan Pemenuhan Asupan gizi Dan pengasuhan Anak Secara layak Termasuk Menjaga Kebersihan Tempat tinggal Dan Lingkungan Terkait Makanan Yang bergizi Untuk Memenuhi Kebutuhan Keluarga Sebenarnya Indonesia Sangat kaya Akan potensi Pangan lokal Kekayaan Ini Perlu Dioptimalkan Pemanfaatannya Mulai Dari Tingkat Keluarga Bagi Keluarga Yang memiliki Anak Remaja Agar Dipastikan Remaja Kita Mempunyai Perilaku Hidup Dan Pergaulan Yang Sehat Dan Patut Menjadi Keprihatinan Kita Bersama Masih Relatif Tingginya Angka Pernikahan Anak Pernikahan Anak Ini Mesti Kita Hindari Karena Lebih Banyak Mudaratnya Bahayanya Daripada Manfaatnya Termasuk Berisiko Lebih Tinggi Menghasilkan Anak Stunting Ini Saya Tekankan Karena Masih-masih Banyak Pernikahan Dini Mungkin Karena Berpendapat Oleh Agama Tidak Dilarang Memang Secara Umum Agama Tidak Melarang Tetapi Perkawinan Dini Di bawah Umur Itu Membawa Kemudaratan Yaitu Bahaya Berbagai Macam Bahaya Termasuk Juga Stunting Setiap Sesuatu Yang Membawa Bahaya Itu Dilarang Oleh Agama Nabi Sendiri Mengatakan La Darara Wala Dirar Jangan Membahayakan Diri Sendiri Jangan Membahayakan Orang Lain Dan Setiap Bahaya Harus Dihindari Harus Dihilangkan Harus Ditangkal Raedahnya Adarar Yuzal Bahaya Itu Harus Dihilangkan Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani Mengatakan Menghindari Al-Hidru Anjami'i Madhar Al-Madununa Menghindari Semua Bahaya Yang Diduga Akan Datang Itu Adalah Merupakan Kewajiban Wajib Hukumnya Menghindari Bahaya Yang Diduga Akan Datang Apalagi Yang Sudah Diakini Bahayanya Pernikahan Dini Sangat Diakini Membawa Berbagai Bahaya Di dalam Keluarga Karena itu Hukumnya Wajib Menghindari Pernikahan Dini Itu Supaya Pemahaman Ini Dan Itu Juga Tidak Membawa Keluarga Menjadi Keluarga Maslahat Padahal Yang Kita Inginkan Keluarga Ini Adalah Keluarga Sejahtera Keluarga Sejahtera Keluarga Yang Maslahat Oleh Karena Itu Wajib Hukumnya Kita Menghindari Pernikahan Dini Buat Anak Anak Kita Ini Ini Saya Ngomong Kiai Bukan Wakil Presiden Ini Kalau Tadi Makin Presiden Sekarang Ngomong Kiai Saya Juga Meminta Keluarga Untuk Memanfaatkan Layanan Di Pos Yandu Dan Pos Kesmas Untuk Memantau Kesehatan Ibu Hamil Serta Pertumbuhan Dan Perkembangan Anak Selain Itu Saya Harap Keluarga Indonesia Terus Memperkaya Pengetahuan Tentang Pemenuhan Gizi Dan Pengasuhan Anak Agar Optimal Saya Minta Petugas Kesehatan Untuk Menyediakan Informasi Yang Mudah Difahami Dan Lengkap Terkait Hal Sebut Baik Secara Langsung Maupun Melalui Portal Portal Digital Saya Ingatkan Kembali Prevalency Stunting Di Indonesia Saat Ini Adalah 21,6% Ini Supaya Kita Sadar Sementara Target Kita Adalah 14% Pada Tahun 2024 Sisanya Tinggal Tidak Sampai Dua Tahun Artinya Secara Nasional Setiap Tahun 2003 2004 Itu Kita Harus Menghasilkan Bisa Menurunkan 3,8% Kalau Untuk 14% 3,8% Saya Terima Saya terima kasih Pada Kepala BKKBN Pada Kementerian Kesehatan Kemarin Sudah Bisa Menurunkan Di tahun 2022 Sampai 21% Tapi 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 21% Itu Kita Hanya Bisa Menurunkan 2,8% Jadi 2,8% Tahun Kemarin Itu Berarti Kurang Satu Kalau Sekarang Hanya 2,8% Tidak Tercapai 14% Karena Itu Kita Harus 3,8% 3,8% 14% Sanggup Semuanya Siap Itu Harus Kita Capai Baru Tercapai Itu Baru Semangat Semangat Apa Namanya Itu Semangat Jendre Harus Semangat Harus Kita Pacu Itu Kalau Tidak Nanti Dikatakan Wah Targetnya Tidak Tercapai Harus Tercapai Insya Allah Hadirin Sekalian Kita Ingat Presiden Soekarno Pernah Berujar Beri Aku 10 Pemuda Niscayakan Aku Guncang Dunia Tadi Pemuda Sudah Mengguncang Forum Ini Baru Forum Ini Saya pun Meyakini Insya Allah Generasi Muda Indonesia Mampu Menghasilkan Karya Dan Prestasi Yang Mengguncang Dunia Insya Insya Allah Kalau Tadi Semangatnya Itu Seperti Itu Saya Yakin Generasi Muda Kita Akan Bisa Mengguncang Dunia Pemuda Hebat Tumbuh Dari Anak Anak Yang Diasu Dan Dididik Oleh Keluarga Yang Kuat Peran Keluarga Bagi Masyarakat Dan Negara Begitu Penting Secara Internar Keluarga Melahirkan Generasi Yang Sehat Secara Eksternar Keluarga Menumbuhkan Masyarakat Dan Negara Yang Hebat Masyarakat Dan Bangsa Ini Tergantung Keluarga Saya Biasa Kalau Muri Cerama Begitu Keluarga Keluarga Itu adalah Suratun Musagharah Minal Mujdama Ini Bahasa Kiai Lagi Keluarga Itu adalah Miniatur Gambar Dari Masyarakat Miniatur Surah Musagharah Gambar Yang Diperkecil Dari Masyarakat Unit Terkecil Dari Masyarakat Kalau Keluarga Baik Masyarakat Baik Kalau Keluarga Hebat Masyarakat Hebat Karena Itu Kita Harapkan Keluarga Indonesia Harus Menjadi Keluarga Yang Hebat Agar Bangsa Kita Menjadi Bangsa Yang Hebat Karena Keluarga Sangat Menentukan Ini Pak BKKBN Tugasnya Ini Masyarakat Yang Rampu Yang Rampu Baik Ditandai Oleh Tingginya Prevalensi Stunting Maupun Karakteristik Kerapuhan Lainnya Seperti Sikap Salin Curiga Silit Bekerjasama Kurang Memperjuangkan Kejujuran Dan Melapuknya Nilai-nilai Integritas Merupakan Cermin Dari Koroposnya Bangunan Pada Tingkat Keluarga Makanya Ibu-ibu Jangan Suka Ngajarin Anaknya Suka Bohong Ya Itu Ibu-ibu Kalau Ditagi Hutang Datang Ke rumah Dia Tahu Dia Bilang Sama Anaknya Bilang Ibunya Tidak Ada Padahal Ada Itu Sudah Mulai Menanam Nilai-nilai Kebohongan Itu Hati-hati Tapi Saya Yakin Di Sumatera Selatan Tidak Ada Yang Ada Ada Di Tempat Lain Maka Pada Peringatan Hari Keluarga Nasional Ke 30 Ini Saya Titip Kepada Seluruh Keluarga Indonesia Untuk Terus Memperkokoh Peranan Keluarga Dalam Mencetak Generasi Penerus Yang Bebas Tanting Fisiknya Mental Maupun Kehidupannya Kelak Mereka Akan Menjadi Generasi Yang Mampu Mengguncang Dunia Seperti Yang Diucapkan Oleh Presiden Pertama Kita Presiden Soekarno Sebelum Sebelum Saya Akhiri Sambutan Ini Saya Tutup Dengan Sebuah Pantun Songket Palembang Anyaman Benang Emas Seni Budaya Adiluhung Pesonanya Memikat Anak Anak Tumbuh Sehat Dan Cerdas Indonesia Bebas Tanting Jadi Negara Hebat Apa Salam Jendere Selamat Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maesah Senantiasa Memberikan Inayahnya Dan Meridai Semua Upaya Kita Untuk Mujudkan Indonesia Maju Wallahul Muafiq Wa Mittarik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan Terima kasih Atas Sambutan Wakil Presiden Republik Indonesia